Intro Audisi Untuk RIDAN 2021 ini Sekarang kita lagi proses Melakukan proses audisi Melalui online Sekarang ini Kita masuk kota Jambi Kalau dari seluruh Keseluruhan maka yang sudah kita audisi Sebanyak 12 kota Kemudian nanti acara sendiri Untuk RIDAN 2021 Akan kita mulai pada bulan Februari Pertama tanggal 21 Februari Untuk acara konsernya Sedangkan untuk tayangannya audisinya Nanti akan kita mulai Di pada tanggal 22 Januari Sampai 29 Januari Dari 34 provinsi ini Nanti kita akan ambil masing-masing kota Sebanyak dua peserta Yang akan kita bawa di konsern nanti Tapi khusus kota Maluku Dan kota Jawa Barat Spesial mereka merangkat tiga kota Karena pada tahun 2020 Dua kota itu Menjadi juara satu dan juara dua Di 3 Januari 2020 Mungkin itu penjelasan singkat Untuk RIDAN 2021 Mas Iqbal Oke makasih Oma Ande Oma ada yang mau ditambahkan Dari penjelasan Oma Ande Cukup Oke Set kalau gitu Makasih Oma Ande Silahkan Mas Iqbal Di sini Kita akan Pindah ke press room Jadi nanti Kalau ada notifikasi Join Langsung klik join ya Mas Iqbal ya Terima kasih Aku Mbak Winnie belum masuk Aku udah Pak Adek Aku udah Kok ada gambarnya Kok ada Ada kok Aku gak Pak Adek Saya pindahin ke video booth ya Oh iya Yuk kita Perkenalkan Nama saya Rezki Ramadandi Umur saya 21 tahun Saya berkuliah Di Universitas Muhammadiyah Jambi Sehari-hari Saya Saya berkuliah Terus Jualan Makanan Jualan makanan online Ada igjenya juga Chickenbaper.jambi Di situ jualan Dulu tuh juga Pernah jualan Tahun 2017 Itu mulainya Itu jual ceker mercon Sama ayam geprek Sama ayam Sambal hijau Waktu itu Mulai jualan lagi Sekarang jualan Pempek sambal Ceker mercon juga Terus Mie Jualan mie Kayak Mie saus gitu Mie namanya Mie jajang mio Itu sih kak Motivasi yang paling kuat Sekarang Mengikuti dangdut itu Untuk Menggapai Cita-cita mama tuh Pengen Reski ini Jadi Artis gitu kak Kalau jualan Memang Dari Mulai dari 2017 Kemarin itu Memang untuk Uang jajan aja Sama kalau Sempat Kadang ada Manggung juga Dikit-dikit Diajak temen Temen Awalnya juga Manggung tuh Diajak temen Temen MC Ayo ikut sini yuk Nyanyi ini Yaudah ikut aja Nyanyi awal-awalnya Kadang kalau awal Malahan gak dibayar Reski kan pernah juga Maren ikut di Liga Dandut 2019 Top 64 Waktu itu pernah Ngasih King Nasar Lukisan juga Memang dari kecil itu Hobinya Denger dangdut Joget Cuman kalau Awal terjun Kalau suka dangdut Memang dari kecil Kan dari TK Cuman pas Ada dangdut Akademi pertama Itu kan Lesti Makanya dari Awal tuh Ikut audisi Tapi 2019 sih Pertama ikut audisi Alhamdulillah lolos Kalau senior Yang Reski fans itu Dari lagu-lagunya King Nasar Sama Bunda Rita Itu lagu-lagunya Reski Suka Apalagi Bunda Rita Itu Ya Alhamdulillah juga Kemarin sempat ketemu Bunda Rita Sama King Nasar Dan sempat ngasih lukisan Ke King Nasar Itu udah Alhamdulillah Sudah sempat ketemu Sama King Nasar Juga kan Soalnya Nge-offen Sama King Nasar Itu karena Suaranya tuh Mau kemana-mana Itu Enak banget Dengarnya gitu Kadang belajar dari Komentar-komentar dia Dari Liga Dandut Satu Sampai Tiga Tangguhkan 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 Bukan Aku Meningkau Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Septi Miftau Rahma Bisa dipanggil Septi Usia saya 18 tahun Dari Provinsi Jambi Fobi saya Bernyanyi Oke Septi 18 tahun tuh Berarti kamu Sekolah tingkat apa ya SMA SMA ya Baru tamat SMA Udah masuk Kuliah semester 1 Alhamdulillah Udah puas Tapi tadi pengennya Nyanyi satu lagu lagi Lagu Kayak Nyinden gitu Tapi Udah gitu Memang background kamu Sebelumnya apa sih Memang aku suka dangdut itu Maksudnya Pengaruh musik dangdut itu Siapa yang mengaruhi kamu Orang tua Atau Suka aja Udah cerita sedikit Saya suka dangdut Dari pertama Lihat Kakak Lesti Jadi suka Musik dangdut Terus Orang tua Juga Ngedukung Untuk Menyalurkan hobi Kedangdut Saya Lagu-lagu daerah Itu udah Pernah belajar Tapi Nggak terlalu suka gitu Ya Ayah suka Ayah suka dangdut Oh gitu Kenyanyi juga Nggak Cuma penikmat aja Ya penikmat musik aja Tapi Yang kadang Ayah Juga ngajarin-ngajarin gitu Kayak Cara Kita bernyanyi Yang baik dan benar Ayah juga tau gitu Kayak Mengapresiasi Karya musik Atau Penyanyi-penyanyi Jadi Dia Juga Bisa mengaplikasikan Dan memberikan Saran kepada anaknya Serin Udah pernah Ikut audisi Dida Tapi Cuman sampai Video booth Yang pas Ditelepon ke Jakarta Itu belum Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Tiara Alfionita Usia saya 16 tahun Sekarang Saya masih sekolah Kelas 12 Kelas 3 SMA Ini jarang ya kak Cuman Tiara Sering ikut festival Festival Lomba-lomba Nyanyi gitu Iya kak Juara Pernah jadi juara Di festival itu Pernah Alhamdulillah Juara berapa Juara 1 Pernah 2 Pernah 3 Pernah Tahun Tahun lalu Ikut kak Tahun yang 2020 2020 Sampai mana kak Sampai juri artis kak Studio Jakarta Sama Bang Hari juga Kemarin tuh masukannya Tiara tuh terlalu grogi Sama terlalu berhati-hati Nyanyinya Karena memang kan Tahun lalu tuh Tiara baru Baru masuk banget Kedangdut Mau audisi kan Di Jambi Itu beberapa hari Beberapa hari ya Beberapa harinya Baru Belajar lagu Yang audisinya Payung Hitam Sama Pesta Panen Sebelumnya Tiara tuh Penyanyi Pop Lu fans banget Kak Lesti sih kak Iya Baru ikut Lida Baru ikut Lida Tahun 2020 Kemarin Tiara cuman Ikut festival-festival Gak tergabung Sama band Pernah ikut Tergabung Sama girl band Religi Gitu Lepas Dirimu Dengan Ihlas Semoga Engkau Engkau Dan dia Bahagia Perkenalkan Nama saya Andisa Putra Umur saya 23 tahun Asal Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Keseharian saya Sebagai Tukang Pangkas rambut Setelah itu Bantu-bantu Orang tua Untuk audisi Alhamdulillah Tidak ada Terkendalan Dua lagu Gejolak Asmara Sama dengan Tiada Tara Si ini kak Sudah saya alamin Tahun belakang Bersama dengan Hari Putra 2027 Soal itu kak Soal ekspresi Soal bawaan Kalau lagu Ini ceritanya Tidak bisa Membawakan Alur lagu Konsultasi Yang jelas Untuk Membahagiakan Kelebihan Membahagiakan Kelebihan Membahagiakan Membahagiakan Membahagi Keluarga Yang Kesusahan Apa? Karena Pekal suaranya Keras Serta Berbunyi Pokoknya Lagu Sudah kalutuk Alistin Aku jatuh Cinta Kepada Dirimu Walaupun Berbunyi Berbunyi Terima kasih